Pemerintah akan membangun lumbung pangan di dekat Bandara Sindak untuk menangani bencana cuaca ekstrim akibat siklus tahunan yang terjadi di Papua Tengah. Sementara untuk bantuan bagi korban kelaparan akibat kekeringan di Papua, kembali disalurkan menggunakan pesawat. Dan berikut kita dengarkan, ini adalah laporan dari rekan kami Yassin Idris di lokasi. Pemirsa pagi ini, Menteri PMK dan juga Kepala BNPB akan melakukan perjalanan menuju ke tempat lokasi. Nah ini sudah dilakukan persiapan, kita tanyakan sedikit kepada Pak Muhajir. Pak Muhajir, ini persiapan pagi ini untuk berangkat ke lokasi seperti apa Pak? Ya, kemarin rencana mau langsung, tapi karena cuaca tidak memungkinkan baru pagi ini kita akan melihat lokasi. Pak Kepala BNPB, ini gimana Pak? Ada persiapan khusus nggak mengingat ya faktor keamanan juga seperti itu? Ya sebetulnya kita yakin aman sih ya, cuma prosedur karena memang ini daerah ini ada prosedur pengamanan dari Bapak Pangdem ya kita ikut aja. Tapi bukan berarti terus situasi mencekam itu nggak. Nah ini kita akan persiapan perjalanan Pak Mirsa, nanti kita lihat bagaimana perjalanan kita menuju ke lokasi. Ya, insya Allah aman. Aman, bismillah Pak ya. Jadi nanti kita akan menggunakan pesawat jenis Cessna, dimana pesawat ini untuk jumlah penumpangnya nanti diisi sekitar 10 orang saja. Kita lanjut perjalanan, semoga nanti sampai dan bisa misi kemanusianya berjalan dengan lancar. Satu jam perjalanan dari Bandara Timika, ini kita sudah tiba di Bandara Sinak dan ini sudah banyak keluarga yang terdapat bencana menanti untuk mendapatkan bantuan yang ada di sini. Ini adalah kerombongan TNI yang tidak ikut, menamatkan supaya proses pemberian bantuan ini dapat berjalan dengan lancar. Bisa, Alhamdulillah bantuan sudah sampai ke tangan mama, bapak, dan saudara-saudara kita yang ada di sini. Adik-adik juga sudah menerima bantuan dari pemerintah, baik itu makanan, kemudian pakaian yang bisa mereka bawa ke rumah mereka. Nah setelah dari sini, nanti mereka ini untuk membawa bantuan ini perlu berjalan kaki satu sampai dengan satu setengah hari. Wow, ini kalau kita orang biasa tentu tidak kuat dikarenakan di ketinggian di atas 3000 mdpl, oksigen yang cukup sedikit, melintasi jalanan yang naik turun, pegunungan seperti itu. Dan kita doakan mama-mama, bapak-bapak semuanya sehat kuat ya. Iya, pemirsa. Dan kami juga sempat menanyakan sebetulnya kepada kepala BNPB, Ledjian Suhari Yanto, kenapa bantuan ini tidak didistribusikan dengan sepeda motor, seperti itu. Namun alasannya karena akses yang cukup sulit dan jalanan untuk ke sana menggunakan kendaraan sepeda motor ini menjadi basis saklompok kriminal bersenjata, sehingga agak rawan dan juga berbahaya bagi personil. Namun jika warga lokal sendiri yang mengambil bantuan ini, mereka dapat dikatakan terjamin keamanannya. Dan tiga titik yang tentunya menjadi lokasi terdampak paling parah ini adalah distrik ataupun kecamatan Agundume, kemudian ada lagi distrik Anori dan juga distrik Lambewi. Nah, ke depannya tadi sudah disampaikan oleh Menko PMK dan juga kepala BNPB, Ledjian Suhari Yanto, bahwa ke depannya jika keamanan ini sudah mulai terjamin, yang juga dijamin oleh Bupati ataupun Pemda setempat, maka nantinya bantuan ini akan diturunkan di bandara, di dekat distrik Agundume, sehingga warga yang ada di sini untuk mengambil bantuan tidak perlu berjalan yang cukup jauh. Itu yang dapat saya kabarkan dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Yasin Idris TV One mengabarkan.